Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa kembali teman-teman di channel kita ya Mas Tio KDR Oke teman-teman di kesempatan kali ini kita akan Berbagi informasi kembali teman-teman ya Masih di seputar Pendidikan Profesi Guru ya Atau PPG Nah di kesempatan kali ini teman-teman kita akan memberikan informasi ya Disini ada info penting ya Untuk calon guru yang mana pada hari ini 9 Juli 2022 ini adalah terakhir pendaftaran ini Seperti yang sudah kita sampaikan teman-teman ya Di dalam laman kita ya Disini ada yang namanya perpanjangan ya Ada yang namanya perpanjangan untuk pendaftaran Untuk PPG Prajabatan ya Yang mana nanti sesuai saat edaran ya disini Ini sesuai dengan saat edaran Yang mana untuk pengumuman untuk Pendaftaran PPG Prajabatan itu Yang semula ya tanggal 1 sampai dengan tanggal 30 Juni 2022 Itu diperpanjang ya Sampai dengan hari ini tanggal 9 Juli 2022 ya Nah kalau kita cek di dalam pengumuman ini Dijelaskan ya bahwa merujuk pada pengumuman Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan ya Nomor sekian tanggal 1 Juni 2022 Yang mana masa pendaftaran mahasiswa pendidikan profesi guru Atau PPG Prajabatan tahun 2022 Ini yang dimulai tanggal 1 sampai dengan 30 Nah ini dengan proses pendaftaran kami memberitakan beberapa hal Sebagai berikut yang pertama ya Masa pendaftaran seleksi calon mahasiswa PPG Prajabatan tahun 2020 ini diperpanjang ya Nah teman-teman dari sampai dengan tanggal 9 Juli 2022 Ini pukul 23.59 Nah perubahan jadwal tersebut Nah ini diseleksi terlampir ya Nanti kita akan cek untuk jadwalnya Nah ini bagi pendaftar pada aplikasi pendaftaran Berstatus terverifikasi Berhasil memilih bidang study yang linear Dengan bidang study PPG Prajabatan tahun 2022 Ini diharapkan dapat segera menyelesaikan isian pendaftarannya ya Nah disini dijelaskan di dalam perubahan jadwal seleksi ya Calon mahasiswa PPG Prajabatan tahun 2022 Yang pertama disini untuk pendaftaran seleksi calon mahasiswa ya Untuk pendaftarannya Ini yang jadwal semulanya Tanggal 1 sampai dengan 30 Juni 2022 Nah ini dirubah ya Ada perubahan jadwal Itu mulai dari tanggal 1 Juni sampai dengan 9 Juni ya Hari ini terakhir ya Yang kedua itu pendaftaran seleksi untuk lulusan luar negeri ya Disini yang semulanya 1 sampai tanggal 25 Ini diuntur ya Dari tanggal 1 sampai dengan 4 Juli 2022 ya Berikutnya masa pembayaran ya Pendaftaran dan seleksi tahap 1 dan 2 Yang semua sampai dengan tanggal 30 Ini sekarang diuntur sampai dengan tanggal 9 Juli ya hari ini Terus pengumuman kelulusan administrasi ya Ini yang semulanya 6 Juli ya Ini dirubah menjadi 18 Juli 2022 Untuk cetak kartu peserta yang semula tanggal 6 sampai 10 Ya ini dirubah menjadi tanggal 18 sampai dengan 21 Juli ya Yang berikutnya ini juga sampai selesai ya Disini ada perubahan-perubahan Untuk pengumuman kelulusan tes substantif Sampai 18 Agustus Pengumuman jadwal wancara ya Sampai dengan 25 Berikutnya pelaksanaan tes wancara Ya ini 18 Agustus sampai 22 September Ini berubah ya Jadi 25 Agustus sampai dengan 12 September 2022 Ini tidak ada perubahan untuk batas waktunya ya Terus yang berikutnya Pengumuman hasil tes wancara tidak ada perubahan Terus yang konfirmasi kesediaan mengikuti PPG Prajabatan Ini tidak ada perubahan ya Tanggal 22 September 2022 Penetapan mahasiswa ini juga tidak ada perubahan Lapor diri ya Ini juga tidak ada perubahan ya Berikutnya orientasi mahasiswa ini juga tidak ada perubahan Yang terakhir awal perkulian Ini 4 Oktober juga tidak ada perubahan Itu ya Nah kalau kita cek teman-teman di dalam lampirannya Di dalam juknisnya Untuk panduan registrasi ya Disini ada panduan registrasi Untuk PPG Prajabatan Untuk peserta seleksi PPG Prajabatan ya Tahun 2022 Yang mana Bagi calon guru ya Itu yang belum melakukan pendaftaran ya Itu bisa mengakses ini ya Namanya gtk.belajar.gameribu.co.id Berikutnya silahkan melakukan registrasi ya Disini ada menu PPG Prajabatan Lakukan registrasi akun ya Nanti disini ada pilih peran Kalian pilih yang bawah Daftar sebagai peserta Terus masukkan email Yang Anda miliki Yang tentunya aktif Nanti digunakan untuk verifikasi ya Berikutnya Mencetang kapta ya Bahwa saya bukan robot Dan nanti disini Kalian bisa melakukan Konfirmasi ya Nanti link konfirmasi itu Dikirim melalui email kalian Terus nanti setelah itu ya Disitu nanti Kalian diarahkan ya Untuk menuju laman validasi Yang mana disini Harus mengecek ya Nik namanya Terus jenis kelamin Tanggal lahir Dan berikutnya Kalian bisa simpan ya Untuk memasukkan Data-data di atas Terus yang berikutnya Setelah menyimpan ya Tentunya ada beberapa data Yang harus kalian isi ya Disini Tentunya kalian harus Memasukkan ya Mulai dari ada foto ya Disini ada Untuk pengisian Daftar riwayat hidup Atau CV Ada nanti isi ya Ada Ada tes isinya ya Tentu untuk semua itu Harus kalian selesaikan ya Sebelum batas waktu Yang sudah ditentukan ya Disini ada pengisian Bio data Dan juga ada Pengisian isi ya Yang mana nanti Di dalam bio data diri Ya setidaknya Dia ada informasi umum ya Ada bio data Kemahasiswaan Bidang PPG Ada pengalaman Mengikuti pelatihan ya Terus ada pengalaman Berorganisasi Pengalaman menjadi Sukarelawan ya Ada pengalaman Melatih atau Mengembangkan Orang lain Ya Terus ada hobi Ada nomor kontak Darurat Ada dokumen penting Yang mana Dari keseluruhan ini ya Ini semuanya Tentunya harus Tercentang hijau Ya Paham ya teman-teman ya Terus Disini tentunya Untuk pemilihan bidang Setadi PPG Ya tentunya Harus disesuaikan ya Dengan Ijasa kalian ya Apakah Ijasa kalian Dengan jurusan apa Tentunya dia harus Linier dengan MAPL PPG Yang akan diikuti Terus disini Sampai selesai ya Tentunya nanti Setelah selesai ya Disini nanti ada Pembayaran ya Karena untuk Kegiatan Tesnya ya Ada pembayaran Untuk Mengikuti tesnya Ya Sesuai dengan Jadwal Nanti Semua kegiatan Itu nanti Sudah sesuai dengan Jadwal yang Ditentukan Ini ya Nah ini semuanya Sudah terisi Nah ini Nah ini Yang berikutnya Ini adalah Mengisi isai ya Disini ada isai Yang harus kalian isi Nah disini harus kalian jawab ya Nah disini misalkan Ada beberapa Poin ya Poin isainya Misalkan apa yang Motivasi anda Untuk menjadi guru Apa yang anda lakukan Untuk memujukan Motivasi tersebut Nah disini Kalian bisa Lengkapi Untuk isainya ya Disini ada Orenya Kalau sudah Teman-teman bisa Klik tombol Simpan ya Disini semuanya Ada Pengisian isai Ya Sampai nanti Saya sudah selesai Klik tombol Kirim Nah Berikutnya adalah Mengajukan berkas Nah ini Kalau semuanya Sudah terisi ya Disini Mulai dari Daftar riwayat hidupnya Terus isainya Jangan lupa untuk fotonya ya Disini kalian harus Melakukan klik kirim berkas Nanti Berkas kalian akan Dikrossek Oleh tim PPG Selanjutnya Nanti kalian dinyatakan Lulus apa tidak Ya nanti teman-teman bisa Pastikan ya Bahwa Status kalian semua Sudah tercentang hijau Dan kalian juga sudah Mengirim berkasnya Terus Yang berikutnya Disini Tentunya ada Pembayaran ya Jadi ada pembayaran Nah ini ada Calon peserta seleksi PPG perjabatan Melakukan pembayaran Biaya tes Substantif ya Yang mana nanti disini Setelah semua selesai ya Mulai dari biodata Isai nanti Akan muncul Menu pembayaran Ya yang mana Tentunya dari pembayaran itu Nanti akan digunakan Untuk mengikuti Tes PPG ya Disini ada Pembuatan pembayaran Nanti ada pengisian Untuk Pembayaran ya Tentunya Kalian bisa menggunakan Untuk panduan pembayaran Ya bisa menggunakan Bank ya Atau Apa namanya Jenis pembayaran Jenis pembayaran Yang kalian inginkan Itu teman-teman ya Sekelas informasi Tentang Pendaftaran Untuk PPG perjabatan Yang mana Berakhir hari ini ya Semoga informasi ini Bermanfaat Mohon maaf jika ada Salah-salah kata Dan memberikan informasi Dan penjelasan Kita berjumpa kembali Di video-video berikutnya Saya kiri Wassalamualaikum warahmatullahi Waparagatuh